Jadi aku akan bertanya ke kamu dan kamu bertanya Jadi kita selalu bertanya Namanya tanya-tanya-tanya Oke Aku tuh lebih percaya kalo yang ngolah itu nyokap aku Kamu misalnya ke restoran mahal nih? Iya walaupun mahal banget Anda tidak percaya sama chefnya? Iya Walaupun dia chef Juna? Enggak Chef yang bule deh ya Beb Gor-gor... Gor... Gor dan blue Iya Terima kasih Halo Balik lagi di channel kita Beb The Leonardos Beb kita bakal bermain quiz siapa dia? Siapa yang... Paling lebih tau Iya itu ya Jadi aku harus mengetahui kamu lebih dalam dan kamu juga Oke? Lu udah ngerti belum? Udah udah Karena gue juga baru kan tuh udah kreatif ya Iya, gue juga baru dikasih tau kali Iya kan? Jadi siapa yang lebih tau Jadi aku akan bertanya ke kamu dan kamu bertanya Jadi kita selalu bertanya Namanya tanya-tanya Oke Oke Acara apa sih ini? Acara sih kita tuh gak jelas banget sih Itu lah, itu konsep kita Iya iya konsep kita gitu Oh yang channelnya gak jelas itu ya? Gitu loh Yang spontan Kita juga wuih Kita juga gak minta subscribe ya? Enggak Kita ngarep di subscribe Tapi yaudah gitu Begitu aja Kalo gak juga gak apa-apa Tapi kalo bisa di subscribe Oke Gue ada pertanyaan nih Beb buat lo Ini tapi kamu kalo bisa jawab yang Mimikir ya Karena ini aku tersinggung banget kalo kamu gak tau Ini? Karena ini masalah cinta Hmm Cinta Ih Sekitar itu Coba Kalo salah Andai saya talak Seperti sinetron Hmm 25 25 25 Makasih satu kali kesempatan lagi deh Beb Hmm 20 ke 30 Ya itu kan 25 gue jawabnya Salah Gue kasih lagi 1 kali kesempatan Bukan 25 Ayo sekali lagi 28 22 27 Oke gak apa-apa Emang kebanyakan Banyak banget gue gak bisa gitu Kebanyakan ribet kecil-kecil gitu kan Iya Tadi aku udah hitung Oh tadi lu hitung 27 Oh yaudah Terus? Berarti anda salah Kalo anda salah Gak apa-apain Itu dia konten kita Gak perlu ada tantangan Apa Apa-apa gitu ya Kamu yang nanya aku sekarang? Oh gue ya Pertama kali gue pacaran Pertama kali lu pacaran? Iya Kita pernah curhat sebelum married ya Tunggu sabar Lu nanya mantan gue berapa Lu kata gue Mario Teguh cepet mikir nih Tunggu Bentar ya Mario Eko Mario Siapa namanya Pertama kali lu pacaran ya? Iya Kapan? Oh good detail Kapan dan dimana? Gue sebutin ya Kok bisa lu tau sih? Anda pertama kali pacaran yang serius SMA SMA Iya K1 Enggak ya? Enggak Anda kapan pacaran? Gimana aku ngobrol? Kapan anda pacar pertama kali? Gue pacarnya SMP Anda SMP ada pacaran? Eh udah Cinta Monyet Mak Binal anda Binal sekali anda Eh tapi Cinta Monyet Cinta Monyet Oke Monyetnya kayak yang di Ubud gak yang di Bali? Gak lucu Gak apa-apa Real real Gak di edit SMP pacaran serius? Tapi Cinta Monyet Cinta Monyet Oke Sama siapa itu namanya? Sebutin aja dia juga udah lupa sama lu Ya gue juga lupa namanya Yah elah Berarti SMP SMP Berarti dua pertanyaannya udah tetot kita ya? Udah Udah Salah Kalo sampai tiga pertanyaan kita langsung ke pengadilan cerai Ihhh Oke Beb Kapan pertama kali kita ketemu? Di tanggal berapa? Di bulan apa? Anji Loh anda tidak cinta sama saya itu Pertama kali Kalo dikasih pelanju Anji anda lupa Ketemunya di SCB ya dek? Itu sudah banyak di konten TV TV tadi interview Ya udah banyak ya kita udah interview ya Itu Tanggal berapa? Bulan Juli Yes Tapi lu tau gak sih jawabannya? Gue tau Bulan Juli Juli 21 Oh 2018 Betul Anda ingat ya pertemuan pertama kita ya Sekarang gue liat fotonya Oh iya tanggal sini ya Oh anda tadi udah ini ya Cari info ya curang Sekarang kamu Beb Gue pernah kerja dimana aja? Ah Bukan pertanyaan itu mah Gua kan suami lu masuk Ya kan dimana aja? Dimana aja? Pertama kali lu kerja di BCA Terus? Bank Sentral Asia Ya kan? Anda bekerja di salah satu bank swasta BCA Semenjak itu anda keluar Anda menjadi pramugari Burung Garuda Hmm Salah Oh sorry Pertama anda di BCA Lalu anda sempat di Pertamina Ya kan? Walaupun cuma sebentar Sebentar doang Anda pindah menjadi pramugari Burung Garuda Benar? Betul Tapi saya ingin bertanya kepada anda Apa? Apa sih reason anda keluar? Maksudnya anda kan sudah punya bank BCA Udah lumayan Pertamina Apa lagi? Kenapa menjadi pramugari sih? Sebenarnya banyak yang gak tau nih Apa sih Kenapa? Ternyata setelah dijalanin tuh Bosen Yang di BCA bosen Pindah ke Pertamina Kalau yang di BCA itu karena Udah mulai gak ada tantangan Udah gitu Karena udah lama ya Udah lama Naik tingkat ke Pertamina Pertamina itu juga Pertamina anda kenapa? Saya tau ceritanya sebenarnya Apa untuk kita ceritakan? Ya udah ceritain aja kali ya Tapi dia marah gak? Marah gak ya Jangan kali ya Gak usah ya Kalau Garuda kenapa anda keluar? Ternyata tidak semenyenangkan itu Kenapa? Oh kan kalau pramugari kan Kayaknya cantik Tinggi Cantik Ya Tapi itu bukan cerita-cita anda ya Bukan Karena teman-teman itu Eh kayaknya pramugari seru ya gitu Ternyata kerjaannya berat juga ya Berat juga ya Kan orang mikir pramugari gitu doang Ternyata berat ya Berat Banyak drama-dramanya tidak usah kita ceritakan Ya betul Next Next Ini berat nih babe Sebutin tanggal lahir papa Papaku Gak tau Tadi kita abis makan malam ulang tahun Di sebuah restoran di Cunggiwa Cunggiwa indoor saya abis ini Come on man Kapan ya? Agustus Mau gua iyalah Itu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu yang ulang tahun bukan kita Indonesia Berarti aja tidak tau tanggal lahir bokap saya ya Enggak Saya pun juga tidak tau Saya pun juga lagi mikir tadi Kita skip dulu ya Yaudah next Abis ini kita tanya kepada papa kita sendiri Oke Yaudah gua ya Dua makanan yang gua gak suka Lu banyak banget sih Makanannya Ya dua aja sebutin Oh dua yang paling lu gak suka Oke Lu itu gak suka makan sayur Iya Iya kan Bener satu Saya pengen tanya ke Raffi Kenapa anda tidak mati ya Anda tidak pernah makan sayur dari kecil Iya Dari SD SPSM gak pernah makan sayur Gak pernah Tapi kulitannya bagus Iya dong Kenapa gak suka makan sayur sih Den Kayak daun rasanya Enggak Terus anda kan sering cerita sama saya nih Misalnya ada sayur lodeh Anda tidak pernah nyoba tapi anda bilang itu tidak enak Itu judging dong Iya tapi Karena bentuknya tuh Takut aja gak suka gitu Takut gak enak Kayak waktu itu anda tidak suka buah kiwi Iya Tengah-tengah anda tidak pernah makan buah kiwi Tapi aku suka akhirnya setelah coba Nyoba? Oh berarti anda ngejudge Iya Enak nih gitu Iya dan banyak makanan yang kayak gitu sih Oh kayak buat cherry Anda tidak Kayaknya gak suka nih gitu Iya gak Apalagi anda belum pernah makan Dari mana anda tau itu tidak enak Takut aja nyobanya gitu Oh anda goblok sekali Gimana ada orang yang belum pernah makan bilang itu gak enak gitu loh Ya gue Oke Picky eater Namanya Oh bukan picky eater sih Apa? Kurang sih ya Kurang banget Gue sempet nanya nih Beb emang kamu gak suka? Enggak suka Tapi udah pernah? Belum pernah Takut dengan bentuknya ya Nanas? Juga enggak Tapi gak pernah coba Nanas gak suka Udah pernah makan? Belum Kenapa bilang gak suka? Bentuknya Takut gak enak Ya makan dulu goblok Oh berarti kamu bentuknya dulu ya Makanya anda makan itu-itu aja Iya Berarti anda tidak suka sayur Bener ya? Iya Semua jenis sayur anda kurang sebenernya Kecuali sayur wortel gitu ya Wortel itu bisa Tapi hampir semua sayur Kangkung Pokoknya yang ijo Toge anda suka? Enggak Ya itu bukan ijo Yang kedua anda sangat tidak suka salmon Yah Itu begini Ikan lebih tepat Ikan Kamu kan orang Manado Sulawesi itu terkenal banget Semua makan ikan Ya kan? Ya Kenapa anda tidak suka? Aku tuh lebih Lebih percaya Kalau yang ngolah itu Nyokap aku Bentar Kamu misalnya ke restoran mahal nih Iya walaupun mahal banget Anda tidak percaya sama chefnya? Iya Walaupun dia chef Juna? Enggak Kenapa? Enggak tau, takut gak bersih aja Terus masih ada amis nih Chef Juna udah top of the top loh Atau chef ini deh Arnold Yang Arnold Atau gak chef yang ini Chef yang bule deh Gord Gord Gorden Gorden Blue Iya Itu loh yang Yanni Australia Yang dia punya restoran itu Iya Yang galak banget Yang Hell's Kitchen Misalnya dia datang ke rumah lu Baby Juna I wanna cook for you Fish, fish, fish Gitu ya Anda tetap tidak mau Enggak Anda lebih percaya ibu anda Anda tidak berhak Berarti Berarti bukan lebih gak suka Takut gak hijienis Iya Takut ngolahnya tuh Gak tau gitu Kecuali misalnya aku Apa ya Iya gitu Berarti anda tidak suka ikan Kecuali masak ibu anda Iya Berarti bener dong aku ya Salmon sama sayur itu anda anti Anti Dan ikan di kanon lah ya Enggak mau Kecuali di rumah sama mama Oke Ini tricky nih Beb Sebutin Nama sekolah SMA gua Gua tuh kan dikeluarin cuma kali ya Banyak banget sekolah lunyep Satu Mukul buruk Kedua Disuri potong rambut gak mau Ketiga Masuk ke obat-obat Terlarang dikeluarin Keempat Saya pindah ke Malaysia Berarti ada empat sekolah nih saya Atau SMA Nah Di empat-empatnya ini Coba aja ya Ini kan agak sulit ya Yang lu inget Gua pernah SMA dimana Kan lu main sama temen-temen gua dong Iya Sebutin gua sekolah SMA terakhir gua deh Aduh lu pecah sih Lu gak tau Lu sering ngelongkrong sama geng sekolah Iya iya Don Bosco Don Bosco Pono Kindah Satu Satunya lagi Dicita Buana Iya Hebat Anda Kali-kali Kali dua doang itu aku gak tau lagi Sisanya emang gak jelas sekolahnya juga Ya udah Anda tau ya Tau dong Oke oke Karena anaknya nongkrong sama temen saya Iya jadi tau gitu kan Oke Ayo Beb Sebutin nama lengkap orang tua gue Jangan dong Gak enak Bokap aja Bokap aja Kalau ditonton gak enak nih Masa mantu gak apa Oke Jadi Gua kan tau semuanya tuh Kisih-kisih dong Kan lu tinggal di rumah gue Kan nama gua ada belakangnya tuh Gua kan tinggal di rumah gue Gua kan Kan keluarga lu seolah-olah sih Kan ada di belakang nama gua tuh Ntar loh Gua ini gak perlu lengkap-lengkap banget sampe marga kan Semuanya Oke Kalau ibu anda itu Dari Papa Nuli ya Hmm Papa anda itu adalah namanya Polo Gusti Anshah Belakangnya itu Beb Soalnya panggilannya Bapak Polo kan? Engga Bapak Gusti sorry Iya Bapak Gusti Pa Bapak Gusti panggilannya Iya Selalu pas ketemu papa aku juga Pak Gusti gitu Iya Jadi Polo Gusti Anshah terakhirnya Saya gak berhak tau Gak tau ya Siapa? Gusti Anshah Gusti Anshah Bapak Napia Polo Susah sekali ya Susah gak nama Wajah Pokoknya Pak Gusti ya Iya Berarti saya gak dirialkan doang Iya Ibunya Ibunya itu yang agak berat Lupa Gak enak kalo ini Beb Ibu siapa sih Ibu Sorry 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 banget nih Asti Oh iya Asti Hartati Amilin Oh iya Asti Amilin Oke Sorry mama Ya soalnya ini kenapa gak bisa jawab Bukan gak sopan Gue takutnya kayak Terkomen Karena emang baby lebih akar sama papahnya Ya kan Jadi Sampai sekarang aja baru ketemu mama sekali Beb ya Gitu loh Jadi banyak cerita lah Tapi Pak Gusti bener ya Bener Sama mama Asti ya Tapi bukan Asti Ananta kan Bukan Yaudah next Oke Ini ada dua pertanyaannya Ada dua pertanyaannya ya Film apa yang terakhir kita tonton di rumah Mau itu Netflix mau itu apapun Film apa yang terakhir kita tonton Berdua ya Oh iya ya Jauhnya kamu sendiri aku sendiri Berdua Ini film keren banget Orang kamu tonton yang nangis Oh iya ya Film apa itu Baby Tid Baby Tid Dia menang Toronto Festival Iya Keren banget Keren bagus Ingat loh ya Ingat Ini susah Film apa yang kita tonton di bioskop Karena akan ada pandemi Ayo dong Cinta gak Anjir Kita kayak sinetron Saya talah kan udah Bioskop Bioskop Terakhir baby kita ke bioskop Terakhir ke bioskop ya Bioskop Kita kan nonton Selain Pretty Boys ya Ih promo Ayo Terakhir kali kita nonton film di bioskop Aku kasih kisi-kisi deh Yaudah Lu tau emang Hey come on Gua smart lagi Gua suka terliat bodoh Padahal lu liat otak gua deh Biasa aja Biasa banget malah Babe Kita waktu itu lagi liburan ke Jogja sama Juan Terus kita nonton film Sampah waktu film Hollywood Iya gua tau apa judulnya Eee Curse Apa? Curse? Bukan dong Berarti anda lupa ya? Lupa? The Grudge The Grudge ya The Grudge yang baru di remake Yang kita nonton sama mama-mama Debbie Yang nonton teguran gitu Itu ya emangnya? Itu Abis dari Jogja Oh iya Iiiii Apa? Teman-teman menikah Oh iya Oh iya Kan sebelum pandemi Kita manggung Siangnya Nonton Bingung mau ngapain kita nonton Teman-teman menikah Lu salah kok Star daerahnya Om Rako Filmnya bakal keluar sama gue Iya Tungguin ya Promo anjing Tapi keren ya teman-teman menikah ya Keren Tadi kita udah ngejudge ya Iya biasa aja Tapi keren ya Bebe Keren actingnya bagus semua Keren keren Berarti anda ingat ya Ingat Keren Tapi udah saya kasih kisi-kisi sih Sekali-kali langsung jawab lah Kan udah biasanya Gaudah Tanda lahir gue dimana? Ganti tanda lahir Ganti tanda lahir Ganti tanda lahir Gua bener-bener kasih tau Di silengan ya? Eh bukan di pun Lu tuh eh eh pak Engga Di siapa lu tadi pak? Iya Siapa tuh pak? Yang di pak lama yang kemarin Si Bambang Iya Waikom eh Aduh Aduh Beb nyerah Aduh Beb nyerah Aku sering di kasih tau lagi padahal ya Iya kamu suka liat Aduh nyerah Beb sorry Beb Di pantat Oh disini ya Iya 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 Sorry 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 Sekarang aku tanya sama kamu balik Kalau tanda lahir aku dimana? Lu gak punya Ayo pasti di lahir kan sebenernya Jadi ibu saya pas lahir bukan dari pantat dia keluar Gitu Makanya Gitu ya Bersihin langsung deh keluar Tapi aku bisa gak ada tanda lahir ya? Iya gak ada kamu Tapi semua orang tuh emang gitu gak? Maksudnya gak harus ada tanda lahir ya? Iya gak harus Gak harus kan? Gak harus Oke Anda ada pertanyaan lagi gak? Ada banyak Apa? Gue paling suka delivery makanan apa? Iklan nih Bayar deh ini harusnya Iya jenis makanannya aja Oh jenis makanannya Paling anda sering di aplikasi itu ya Iya Iya Kalau saya liat-liat ya Anda itu sangat suka makan Ayam penyet Surabaya Iya betul Dengan sambal bawangnya Iya Karena aku juga bisa bikin sambal Kalau aku balik Kalau aku apa? Kalau kamu? Setiap aku pesan di aplikasi online itu makan favorit aku apa? Nasi uduk Lumayan Lumayan Tapi sebenernya bukan itu Apa? Yang ini gue banget nih Anda sih kasih kecil-kecil Anda tuh tau saya gak sih? Anda tau sama saya? Soalnya gak intens gitu Misalnya hari ini lu pesen ini Nanti gue suka pesen ini gitu Iya 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 Tapi paling sering malem-malem Pas kita lagi mau nonton Jungfood Iya lumayan lah Sebenernya bukan Iya salah lagi gue Iya sih Tapi saya juga gak suka makan sih kebetulan Saya puasa soalnya Ya udah Oke Aku punya pertanyaan lagi nih Beb Lo? Film Indonesia Yang terakhir kamu nonton Dan kamu amazed Perempuan Tanah Jahana Oke Bener Bener-bener Keren ya? Keren banget sih Keren ya? Sekarang saya akan tanya lagi Apa lagi? Berapa ukuran sepatu saya? 41 Berapa ukuran color saya? XL XL Oh ya tau semuanya anda ya Apa lagi? Apa merk deodoran saya? Hurufnya aja? Depannya aja? R Oh anda juga gak suka Tau kan gue yang beliinnya iya 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 Gimana sih lu? Oh anda anda cinta Siapa role model? Idol saya kalo lagi nonton S S apa sih? Ast amens Iya itu Oke 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 Siapa komedian favorit saya? Duo maut Vincen Desta Oke anda tau Kalo aku siapa? Kalo anda? Iya Sama-sama hitam dong, Shay Bagus, bentuknya mirip Mirip kan? Jadi makanya suka gitu Makasih Ihh 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 Woncom Oke, ini udah mulai pertanyaan terakhir nih ya Ya udah Siapa mantan terindah aku? Gue Padahal semalam kita mabok sama dia Jadi semalam gue lagi ke Holy Wings Gapapa kalo Holy Wings, dia mengendorse minuman Tiba-tiba ada mantan saya, Noni Tapi orangnya asik ya Baik dia Asik Dia terindah sih, karena kan kayak kamu cinta monyet Ihh Pas lagi masa-masa pertumbuhan Pertumbuhan, jadi cinta monyet Kalo mantan terindah anda, kebetulan mantan anda dikit Jadi yang berkesan adalah barnes Iya Berarti deal, aman, semua Udah Oke Udah Habis pertanyaan, oke Kita closing Closing aja, yaudah Yaudah itu tadi pertanyaan yang ya dibilang penting juga gak penting ya Yang penting ada konten sama sekali Yang penting ada konten gak sih Tim saya selalu beri vignat, kontenin aja Saya ikutin tim saya Iya Jadi yang paling penting adalah Be real, be positive dan Udah tau lagi Coba anda suruh subscribe Jadi teman-teman Habis nonton konten ini Kalian jangan lupa di like, di comment, di subscribe Tapi kita tidak ada masa anda untuk men-subscribe Karena saya tahu anda akan men-subscribe Karena kita unik sekali Iya, Pak Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya di The Law of Those Muah Muah Tadah 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 Tadah